Oke, we meet again for our topic, keputusan pengadaan dan inventory, tujuan pelajaran membuat keputusan pengadaan dimulai dari bagian pengadaan sampai teknik memilih supplier yang tepat dan baik. Oke, sekarang kita lihatlah perencanaan dan manajemen persediaan dasar, keputusan tentang jumlah persediaan yang harus dipelahara, perusahaan dan lokasi jaringan logistik sangat penting. Tetapi, ada potensi biaya di situ, kalau salah, ya, contohnya kalau tak laku terjadi penimbunan. Jadi yang paling utama adalah keseimbangan biaya dan layanan yang tepat, itulah sebenarnya intinya. Nah, berbagai jenis inventory, termasuk persediaan baku, dalam rantai pasokan, dan persediaan produk jadi. Nah, ya, implikasi dari kepijakan fungsi logistik disorot di sini. Nah, kita lihat lagi, ada beberapa alasan mengapa perusahaan dapat memilih atau perlu menyimpan setok produk yang berbeda. Ketika merencanakan sistem distribusi apapun, penting untuk mengetahui alasan ini. Alasan paling penting ialah mempertahankan persediaan. Nah, itu dia. Jangan nanti ada pesanan, setok tak ada. Nah, itu bahaya, ya. Nah, kita lihat lagi. Alasan penting itu dirangkum sebagai berikut. Satu, mengurangi biaya produksi. Nah, ya, mengurangi biaya produksi. G2, kita lihat. Mengakomodasi variasi permintaan. Nah, jadi kadang, perangkan kita itu bermacam-macam permintaannya. Kemudian, ada waktu tunggu. Dulu sudah kita pelajari, itu namanya lead time. Terus, ada biaya pembelian. Terus, ada di situ gunanya memanfaatkan diskon. Ya, kalau bisnis, pasti ada diskon. Ya, tidak mungkin. Apalagi pembelian partai besar. Di mana alasan permintaan, di mana produk hanya populer di masa puncaknya. Untuk mempertahankan produksi yang seragam, persediaan harus diakolomulasi selama sisa tahun. Variasi pasokan, karena barang, hanya diproduksi pada waktu tertentu dalam satu tahun. Sering berlaku untuk produksi pangan primer, di mana misalnya setok besar dihasilkan pada saat panen. Seperti beras ya. Beras itu kan sepahan primer. Selanjutnya, untuk memungkinkan peluktuasi harga atau sepekulasi. Membantu operasi produksi dan distribusi pekerjaan. Untuk menyediakan pelanggan dengan layanan langsung. Meminimalkan penundaan produksi. Bekerja memfasilitasi. Nah, seterusnya itulah dia ya. Kenapa alasan orang. Ya, kenapa alasan orang. Alasan orang untuk menyimpan setok. Tetapi, pada intinya, orang menyimpan inventory atau setok pun itu ya. Secara umum dapat kita katakan. Itu intinya bagaimana supaya bisa memenuhi permintaan pelanggan. Itunya kuncinya. Ya. Serus selanjutnya. Untuk melindungi kalau ada ketidakpastian pasokan. Ya. Itu saja. Orang melakukan inventory. Yang inti utamanya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah. Selanjutnya. Implikasi kebijakan inventory untuk fungsi logistik lainnya. Ada banyak implikasi ya. Atau cara kebutuhan untuk mempertahankan fungsi logistik dengan sebaiknya. Ya. Sangat penting untuk perencanaan yang efektif. Ya. Ini pada saat sekarang ini. Kalau zaman dulu. Tidak begitu penting dianggap perencanaan logistik. Karena dulu masih sedikit permintaan. Terus belum canggih zamannya. Kayak sekarang. Banyak perusahaan berapa petahun terakhir. Telah melakukan rasionalisasi. Mereka melakukan pengurangan jumlah situs jaringan distribusi. Nah. Ini betul ya. Jadi. Tidak selamanya. Kita memproduksi barang. Ada di semua tempat akan menguntungkan. Belum tentu. Contoh yang baru terjadi ya. Itu. Yang paling kita lihat itu. Yang punya grup Transmart. Itu ya. Banyak di daerah yang sudah ditutup. Atau kita ingat ya. Ada perusahaan lagi. Dulu 7-11 ya. Banyak sekarang. Bahkan dari Indonesia pun sudah keluar mereka. Nah. Kita lihat sekarang. Ada beberapa alasan sebetulnya perusahaan itu menyimpan ya. Produk yang berbeda. Ya. Kenapa? Pertama tentunya kalau menyimpan satu H produk saja. Perlu ada dipersifikasi. Nah. Tetapi kita harus ingat. Dipersifikasi produk akan menambah kos. Khususnya biaya penyimpanannya. Tetapi kita bisa dengan cepat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kita lanjut lagi dengan topik biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya logistik utama bagi banyak perusahaan manufaktur dan retail. Biaya persediaan ini ya. Nah. Penting untuk memahami apa saja rasio biaya utama dalam perusahaan. Kita lihat ya. Nah. Pertama. Ada empat elemen yang menjadi biaya dalam penyimpanan. Pertama biaya modal. Di mana biaya persediaan fisik. Kedua. Menghasilkan pengembalian yang lebih baik. Ya. Ketiga. Ada biaya layanan. Biaya penyimpanan. Dan biaya resiko. Jadi kalau saya lihat. Ini sebetulnya. Ini tidak ikut ini. Ini sambungannya kemari. Jadi hanya empat biaya. Biaya modal. Biaya layanan. Biaya penyimpanan. Biaya resiko. Itulah empat elemen utama dalam penyimpanan setok. Nah. Kita lanjut lagi. Di sini ada banyak perusahaan mengurangi biaya persediaan. Jadi perusahaan mulai mengurangi persediaan mereka. Kenapa? Satu alasannya mengurangi siklus hidup produk. Ya kita tahu ya. Siklus hidup produk itu seperti ini. Puncak dia akan turun. Jadi kalau tidak dijaga. Pasti nanti saat dia menurun. Di situ banyak setok. Semua menimbulkan biaya. Kedua adanya tekanan dari para pesaing. Ketiga harapan-harapan dari pelanggan. Keempat adanya volatilitas. Apa itu volatilitas? Ya. Runtutan. Jadi kalau permintaan berarti runtutan permintaan-perpintaan oleh para konsumen. Ya. Ini kita lihat di sini. Nah. Terus adanya tanggung jawab just in time. Tepat waktu ya. Di sini ada yang sering dalam ilmu pergudangan. Ini just in time ini banyak sekali ya. Dipelajari. Terus kita lihat lagi. Ada di sini sistem inventori dengan tingkat yang ditentukan. Tinjauan berkala. Ini ada setok. Ya. Ada P. Let's talk standar. T adalah waktu. L adalah lead time. Q adalah yang dipesan atau bervariasi. Nah. Kita lihat ya. Jadi itu sepertinya. Nah. Sekarang kita dilihat di bawah ini tadi. Ada gambar dua. Ini seperti ini. Mengisi titik-titik ya. Nah. Selanjutnya ada menganalisa waktu dan inventory. Nah. Untuk memahami hubungan waktu dan inventory. Sangat berbeda. Sangat membantu untuk mengetahui konsep kegiatan yang menambah ilmu. Nah. Ya. Kita lihat lagi. Nah. Salah satu metode untuk menyoroti persediaan. Menyoroti persediaan itu adalah waktu nilai tambah. Waktu tanpa nilai tambah. Ada total waktu dan aliran waktu. Coba kita baca dulu apa itu. Waktu dengan nilai tambah. Jadi kalau digambar ya. Nah. Kita lihat di sini ada total waktu dan aliran waktu. Yang merupakan jumlah agregasi ya. Nah. Selanjutnya bisa kalian baca ini gak perlu ya. Karena ini untuk mesin ya. Nah. Kita tidak menganalisis mesin. Nah. Ini ada latihan. Tapi ini gampang karena bisa kalian jawab. Sekarang saya coba kasih latihan yang mengenai sebu apa ya namanya. Yang ini. Dengan nilai tambah. Nah. Ini ya. Ada waktu dengan nilai tambah dalam persediaan. Macam manalah contoh aplikasinya itu. Kita lihatlah. Sebuah pabrik sepeda motor. Memerlukan waktu 4 jam. Untuk membuat 1 unit. Dan waktu tambahan 1 jam. Untuk mengecat. Jika biaya produksi 1 unit sepeda motor 500 dolar. Biaya mengecat 100 dolar. Maka berapa biaya produksi total untuk membuat unit 10 unit sepeda motor. Nah. Waktu. Tanpa nilai tambah. Dalam produksi adalah waktu yang dihabiskan dalam proses produksi yang tidak menambah nilai pada produksi. Seperti waktu tunggu, waktu pengangkutan, waktu antara tahap produksi. Dalam contoh ini ada tambahan waktu 1 jam. Jadi ini contoh yang ada tambahan waktu ya untuk mengecat. Jadi biaya produksi 1 unit itu 500. Biaya tambahannya 100. Biaya produksi total untuk 10 unit motor adalah. Pertama 500. Mengecat 100. Untuk membuat 1 unit sepeda 4 jam. Mengecat 1 jam. Jadi untuk 10 unit sepeda motor. Membuat 4 x 10. 40 jam. Mengecat 1 x 10. 10 jam. Ya. Kita lanjut lagi. Maka waktu total untuk 10 buah sepeda motor. Ditambah waktu mengecat 10 unit itu menjadi 40 x 10. Menjadi 50 jam. Biaya produksi total untuk memproduksi sepeda. E-motor. Maka biaya produksi 1 unit sepeda motor x 10. Ditambah biaya mengecat x 10. Maka dapat kita hitung di sini. Ya. Biaya produksi 10 unit sepeda motor. 500 x 10. Mengecat 100 x 10. 5 ribu tambah seribu. Jadi E-6 ribu. Jadi biaya produksi total membuat 10 unit sepeda motor adalah E-6 ribu. Dengan ada tambahan waktu 10 jam. Nah selanjutnya. Contoh ke-2. Sebuah toko pakaian memiliki persediaan awal sebanyak 500 baju. Selama 1 bulan terjual 300 baju. Selama waktu yang sama toko tersebut menerima pengiriman dari supplier sebanyak 200 baju. Berapa persediaan? Nah ini contoh tanpa waktu tambahan. Nah jadi kita lihat. Persediaan awal 500. Penjualan 300. Pengiriman supplier 200. Maka persediaan akhir 500 kurang 300 tambah 200. Dapatlah M400. Maka contoh ini waktu tanpa nilai tambah. Waktu yang digunakan proses pengiriman dari supplier. Karena tidak menambah nilai persediaan toko. Namun pengiriman tersebut tetap diperlukan untuk mempertahankan persediaan toko. Dan memenuhi permintaan pelanggan. Jadi kalau tanpa waktu tambahan ini gak begitu ribet soalnya ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga ini. Total waktu atau aliran waktunya. Berapa total waktu atau aliran waktu. Nah kita lihat. Contoh soalnya. Sebuah pabrik menghasilkan 1000 unit produk setiap hari. Setiap unit membutuhkan waktu produksi 10 menit. Di area produksi 5 menit inspeksi. Dan dikirim ke gudang. Berapa total waktu atau aliran waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mengirimkan 1000 unit produk. Jadi waktu produksi itu 10 menit. Waktu inspeksi 5 menit. Maka total aliran waktu untuk 1000. Maka 1000 unit 1000 x 10 menit. Dapat 10.000 menit. Waktu inspeksi 1000 x 5 menit. 5.000 menit. Maka total aliran waktu adalah. Waktu produksi tambah waktu inspeksi. Menjadi 10.000 tambah 5.000. Sama dengan 15.000 menit. Nah. Selanjutnya. Kita lihat lagi. Nah. Jadi. Dapat 15.000 menit. Nah sekarang kita lihat contoh soal just in time atau JIT. Ya kita baca. Sebuah pabrik mobil ingin menerapkan just in time untuk mengurangi persediaan bahan baku dan meningkatkan efisiensi produksi. Pabrik tersebut membutuhkan 10.000 unit bahan baku setiap bulan untuk memproduksi mobil. Saat ini pabrik memiliki persediaan bahan baku 50.000 unit. Pabrik tersebut berencana untuk memesan bahan baku pada saat persediaan hanya tersisa 20%. Jadi. Dari kebutuhan bulanan. Berapa banyak bahan baku yang harus dipesan setiap kali pesanan dibuat? Nah bahan baku dibutuhkan setiap bulan 10.000. Persediaan awal 50.000. Persediaan akhir kan tadi 20%. 20% dari 10.000 adalah 2.000 unit. Jadi dipesan kalau persediaan tinggal 2.000. Maka bahan baku yang harus dipesan setiap kali pesanan dibuat adalah Bahan baku yang digunakan kurang bahan baku awal, kurang bahan baku akhir yang diinginkan. 50.000 kurang 20.000, eh 2.000 sama dengan M40.000, 48.000 unit. Sehingga untuk menerapkan sistem JIT pabrik mobil tersebut harus memesan M48.000 unit bahan baku setiap kali pesanan dibuat. Ya, nah kita lihat disitu. Dalam contoh ini, pabrik menerapkan sistem JIT hanya dengan memesan bahan baku pada saat persediaan tersisa 20%. Dari kebutuhan bulanan untuk mengurangi persediaan bahan baku yang tidak diperlukan dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan melakukan hal tersebut, pabrik hanya memesan bahan baku diperlukan saat itu. Tanpa harus menyimpan persediaan yang berlebih. Itulah ya, inti just in time. Ya, sebelum kita akhiri ya. Nah, ini tugas kalian. Nah, ini kita ganti sikit angka-angkanya. Nah, ya, satu ini. Nah, ini untuk dengan waktu tambahan. Sama angkanya ini 4 jam jadi 5 jam. Nah, untuk mengecat 2 jam. Nah, biayanya sama saja. Coba kalian hitung. Ya, 5 produksi, 2 mengecat. Nah, selanjutnya lagi. Kita ganti disini untuk contoh soal tanpa tambahan. Nah, ini nggak usah terlalu gampang. Nah, aliran waktu. Nah, ini contoh total waktu atau aliran waktu. Ini kita ganti, ya. Kita ganti. Cuman, kita lihat ini yang kita ganti waktu inspeksi menjadi 11 menit. Hanya itu saja. Ya, nah. Selanjutnya, kita lihat. Untuk just in time. Ini kita bikin hanya ini yang kita ganti. Persediaan tersisa jangan 20%. 30%. Nah, itulah PR kalian, ya. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.